Aktivitas perbaikan rumah di Jalan Lumba-Lumba Selili, Samarinda Ilir ini dilakukan sejumlah pekerja. Rumah itu mendapat bantuan perbaikan karena dinilai tak layak huni. Saat hujan, penghuninya merasakan atap yang bocor, sedangkan dinding rumahnya juga rapuh. Waka Polresta Samarinda AKBP Eko Budiarto menyatakan renovasi rumah tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-77. Ini adalah bagian ataupun bentuk apresiasi pimpinan PORI kepada mantan atau penguraka PORI daripada anggota PORI. Jadi saat ini kita sedang melaksanakan kegiatan berah rumah, memperbaiki rumah yang memang betul-betul nyaman. Sehingga untuk ditempati. Berapa persen ini yang di... Progres ini saat ini sekarang 70 persen. 70 persen. Progres 70 persen, mudah-mudahan nyaman dan tentunya sehat. Sehat untuk ditinggali. Target perbaikan ini selama dua minggu. Diharapkan di masa tua pemilik rumah bisa menikmati rumah yang layak huni dan bebas dari bocor dan dinding rapuh. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.